Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah jemuran lipat dari satu batang papan jati belanda seperti ini rekan-rekan. Lebarnya kurang lebih 11,5 cm, panjangnya 1,10 m. Untuk bahan yang lainnya ini saya menggunakan engsel besar 1, terus selanjutnya saya menggunakan engsel kecil 1, maaf kalau engselnya jelek yang kecil ya. Terus ini ada skrup panjangnya 3 cm nanti untuk merakit. Langkah pertama supaya lebih bagus dan lebih halus, kita rapikan dulu untuk papan jati belanda yang sudah kotor ini menggunakan mesin serut ataupun mesin ketam. Kita serut untuk semua bagiannya. Yang masih kurang bagus dan rata, kita serut sampai rata. Untuk sisi tepinya juga sama, kita serut supaya lebih bagus. Selanjutnya ini bagian tepinya akan saya hilangkan, biasanya tidak siku 90 derajat ya. Kita potong. Setelah itu saya membuat potongan untuk bagian atasnya nanti 12 cm. Saya potong menggunakan mesin mitersow. Selanjutnya saya akan memotong sepanjang 50 cm sebanyak 2 buah. Kita potong lagi. Dan hasilnya ini sudah siap 50 cm, 2 buah. Terus ini 12 cm, 1. Selanjutnya ini akan kita belah untuk yang panjang 1 ya. Kita belah lebarnya 1,4 cm. Kita belah terus sampai nanti menjadi 8 bagian. Kita belah menggunakan mesin benso sampai selesai semuanya. Dan ini untuk yang 12 cm tadi, kita buat agak melengkung bagian pojoknya supaya nanti lebih manis. Seperti ini kita potong menggunakan benso lagi. Kita ikuti garis yang sudah kita buat tadi sampai berbentuk melengkung. Kita selesaikan kanan dan kiri. Seperti ini. Dan ini untuk yang panjang 1 ini, kita juga akan bentuk melengkung untuk di sisi kanan dan di sisi kirinya. Sama, kita potong menggunakan benso atau rekan-rekan juga kalau bisa menggunakan jigsaw juga tidak apa-apa. Selanjutnya akan kita haluskan untuk sisi yang habis kita gergaji tadi supaya lebih mulus dan halus. Ini kita haluskan menggunakan mesin jadi-jadian atau amplas yang kita buat kemarin. Ini dari mesin bur ya, rekan-rekan yang belum nonton videonya bisa di cek di halaman channel tukang jadi-jadian. Kita haluskan semua bagian yang sudah kita potong tadi, termasuk untuk yang panjang-panjang seperti ini. Kita haluskan semuanya dan kita bentuk tirus bagian pojoknya atau kita haluskan supaya tidak terlalu tajam. Kita kerjakan semuanya. Selanjutnya ini bagian pojoknya atau ujungnya kita potong sedikit-sedikit supaya tidak terlalu tajam. Oke, ini sudah siap untuk bagian-bagian yang akan kita rakit seperti ini. Sudah siap semua, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan perakitan. Langkah pertama, ini jari-jari yang panjang ini sebanyak 7 buah. Kita akan garis dulu dari posisi kanan ini sekitar 1,5 cm. Setelah itu, kita akan klaim supaya nanti posisinya tetap sama ya. Kita klaim 2 tempat. Selanjutnya kita bur, kita bur dengan diameter 4 mm sejajar ya. Seperti ini, biar nanti posisinya bisa sama. Selanjutnya ini untuk bagian penampang papan yang panjang. Ini kita ukur dari ujung 7 cm. Kita garis siku seperti ini. Dan nanti untuk yang 12 cm tinggal kita taruh pas di garisnya. Kita akan kasih untuk engselnya seperti ini. Dan kita skrup. Sebelah kiri jika kita skrup. Dan tinggal kita pasang, kita satukan dengan penopang utamanya. Seperti ini posisinya. Sama, kita skrup. Kita skrup kanan kiri jika sudah pas. Kita paskan dulu. Oke rekan-rekan, seperti ini. Kita tes dulu untuk sistem tekukannya. Selanjutnya kita akan pasang untuk engselnya. Engsel yang kecil ini kita potong ujungnya. Supaya nanti bisa pas dengan penyangganya. Kita kasih bur. Kita bur lubang 4 mm. Dan setelah itu langsung kita pasang dengan penyangganya. Seperti ini. Kita bur dan kita skrup. Satu saja sudah cukup. Jika sudah siap, langsung kita pasang. Kita satukan dengan bagian penumpang atasnya. Kita tinggal bur. Ini tujuannya di bur supaya tidak pecah ya. Kita bur, baru kita skrup. Selanjutnya saya akan membuat untuk stopper bagian bawahnya. Untuk bentuknya menyesuaikan saja ya rekan-rekan ya. Supaya lebih pas. Hasilnya seperti ini kurang lebih untuk penumpang bawahnya nanti. Selanjutnya kita akan pasang ya rekan-rekan ya. Sebelumnya kita luruskan dulu seperti ini. Kita siku. Jika sudah pas, kita tinggal pasang untuk stopper di bagian bawahnya. Tinggal kita taruh posisi yang sudah pas. Dan kita skrup. Oke setelah selesai, kita tinggal pasang untuk jari-jarinya ini. Kita pasang semua. Kita paskan dulu untuk posisi tengah. Kita pasang yang pertama adalah yang di center atau di tengahnya. Selanjutnya kita akan pasang untuk sisi-sisinya. Kita pasang sistemnya bertingkat seperti ini ya rekan-rekan. Supaya nanti bisa dibuka. Kalau nanti sejajar tidak akan bisa dibuka. Ini kita sistemnya bertingkat dari bawah ke posisi atas. Untuk sisi sebelah kiri juga sama. Kita buat sistemnya bertingkat serasi dengan sebelah kanan. Kita skrup semua. Langkah terakhir tinggal kita bikin lubang untuk pemasangan di tembok. Sekarang waktunya pemasangan di tembok. Kita bur dulu untuk temboknya menggunakan mata bur beton ukuran 6 mm. Kita bur sampai sedalam visor plastik. Selanjutnya kita pasang untuk visor plastik ini ukurannya S6. Kita palu sampai rata. Kita skrup untuk jemurannya dan ini sudah terpasang. Sudah siap untuk kita gunakan. Seperti ini penampakan setelah dipasang. Dan untuk membukanya kita tinggal ditarik ke atas. Penyangganya ditaruh seperti ini dan jari-jarinya tinggal dibuka. Kita bisa sesuaikan untuk jaraknya sesuai dengan kemauan kita ya rekan-rekan ya. Ini akan saya coba untuk menaruh beberapa pakaian ataupun kain. Hanya sebagai contoh saja jika nanti posisinya untuk menjemur seperti ini. Ini juga kuat untuk posisi kainnya basah ya rekan-rekan ya. Jadi tidak masalah. Kurang lebih hasilnya seperti ini untuk jemuran lipat kita kali ini. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau bikin dan mau lebih rapi lagi bisa di finishing, dicat, ataupun di furnish. Supaya kayunya lebih awet dan terlihat lebih cantik. Untuk jika tidak digunakan jemuran ini bisa dilipat kembali posisi seperti ini dan kita lepas untuk penyangganya dan kita rapatkan di tembok. Jadi lebih praktis, lebih menghemat tempat, dan lebih simple ya rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekan, demikian video kali ini mengenai jemuran lipat dari jati Belanda Satu Batang. Semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Anda memang telah membantu channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Tetap semangat!